Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Oke, sekarang saya mau melanjutkan video yang tadi saya membuat tutorial tentang apa namanya, sentimen analisis dengan menggunakan peras class repair dan model prediction. Oke, saya sudah melakukan ini text cleaning dan saya akan menyimpan datanya ke seperti di sini, di data setiap ini sekarang kosong ya. Sebenarnya cuma data saya yang untuk kemacetan Indonesia. Dan ini saya sudah menyiapkan untuk hasil cleanse ya nantinya. Jadi export to CSP itu meng-save. Jadi saya sekarang save. Saya tunggu sebentar data setnya dan sekarang data setnya sudah ada ya. Saya mau melihat data setnya jangan secara manual. Hasil cleaningnya seperti apa. Oke, ternyata hasil cleaningnya guys. Di sini text processnya ini. Dan ini text cleannya ya. Dan ini biasa ini dari tanggal semuanya sudah ada ya. Oke, username juga. Oh, saya melakukan tadi itu mencoba ya. Lakukan username juga. Tapi kayaknya ini saya nggak butuhkan ini ya. Oke. Oke, jadi yang saya butuhkan itu hanyalah ini. Text clean ya. Dan text process. Inilah hasil text process seperti ini. Jadi jarak kampus lalas macet-macetan senin pagi ya. Semuanya sendok kopi. Dan aslinya seperti ini. Dan ini dia aslinya. Aduh, buangannya ya. Oke, semuanya sudah dibuang dan di-replace sama yang ini. Oke, oke. Ujur, bla 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 bla. Oke guys, sekarang saya hilangin saja ini ya. Nah, ini tidak efektif. Jadi ini mungkin hanya begini ya. Conten akan di-drop, akan menjadi text clean. Seperti yang tadi saya lihatkan ya. Dan setelah itu guys, saya akan membuka si file ini. Saya copy lagi di sini ya. Saya copy lagi. Saya akan melakukan outdoor, text clean, dead, release ribbon, dan sama seperti yang saya sudah punya ya. Oke. Sekarang kita klik dulu ininya. Setelah klik baru kita perlihatkan listnya. Oke. Yang tadinya seperti tutorial yang pertama, saya mempunyai total tweet ini 1.501. Karena semuanya di-drop out ya. Contohnya yang sepertinya yang duplikat juga mungkin ada. Jadi di-drop out. Jadi hasilnya akan menjadi hanya 1.182. Seperti ini. Dan juga dari 1.182, kita bisa melakukan penghitungan yang tadinya. Kalau individual 1.45 dari list media, dan ini media, dan ini akan sekarang akan mengurang guys. Contohnya, saya akan copy saja ini langsung ya. Jadi saya akan taruh di sini aja. Nah, sekarang saya akan copy data dari sini. Kalau enggak, saya langsung copy sini, copy patch, dan paste di sini ya. Seperti ini. Kalau saya klik run, akan menghasilkan berbeda guys. Jadi untuk total keseluruhan ini 1.182 sama 1.351.047. Nah, coba kalau saya pakai kalkulasi untuk akuratnya ya. 1.135 plus 1.047. Benar, 1.182. Oke. Ini untuk list yang dari media. Bagaimana kalau untuk list yang dari... Oke, saya akan menghasilkan berapa yang dari individual dan yang saya penduduk. Nah, ternyata yang dari individual itu 1.143, yang dari media 3.9. Berbeda halnya seperti ada yang di atas yang belum dibersihkan teksnya ya. Seperti ini. Individual seperti ini. 1.454. Dan sekarang menjadi berubah 1.142. Seperti itu kawan. Ini ya, list media ini ya benar. Oke. Dan ini tidak lagi berbungsi. Ini juga tidak lagi berbungsi. Karena ini dulu. Ini hanya untuk penautalan semuanya. Coba kita copy saja yang dari sini. Ini apa ini? Ini maksudnya apa ya? Oke. Relefant, telelefant, telelefant, telelefant. Media. Ini kalau untuk campuran semuanya di satu ini. Telefant, telelefant, telelefant, telelefant. Oke. Kenapa ada telefantnya 2? Oke. Oke. Saya ngerti. Ini list dari relevan dan list dari media. Jadi ini contoh yang individualnya. Setelah di... Ini perbedaannya ya. Bentar. Multiple column. List relevan. List relevan. List relevan. Dan yang ada di tengah media itu 37 yang relevan ya. Tapi yang berada di tengah list relevan. Ini karena saya menggunakan list media. List media dan list relevan maksudnya. Jadi seperti ini. Jadi yang not relevan yang berada di not relevan itu 132 dan yang 2 yang not relevannya dari media ngambilnya seperti itu kawan. Jadi ngambilnya itu dari media dia 2 dan dari individual dia. Totalnya sama 135 seperti itu ya. Oke. Kita akan melakukan di sini. Biasa hanya untuk list dan post list. Hanya untuk view saja ya. Seperti melakukan pan last list. Dan melakukan semua view terlihat di sini. Dan mungkin ini kalau tidak terpakai kita tidak usah gunakan ini. Kita delete saja. Oke. Ini delete saja. Dan sekarang kita akan melakukan tahap. Tahap. Apa namanya? Tahap Determine Sentiment Polarity of Tweet by Indonesian Action. Maksudnya kita menggunakan komus bahasa Indonesia ya. Yang dari tweetnya. Seperti ini. Tadinya saya menggunakan leksan. Tapi sekarang saya menggunakan positif negatif dari. Contohnya ini yang negatif. Dari komus. Seperti tutorial pertama. Saya buka ya. Apa sih negatif atau positif. Dan ini positifnya. Kalau positif itu plus. Maksudnya tidak minus. Kalau negatif itu minus ya. Nah seperti ini kawan. Jadi akan dari sini. Akan menghasilkan score. Kalau positif itu tidak minus. Kalau negatif minus. Seperti ini. Yang netral ya. Standar ya. Jadi kita akan apply. Setelah apply seperti ini. Kita akan mengetahui. Dan kita akan export hasil polaritasnya. Ada di data set sini ya. Saya copy data setnya. Dan saya paste di sini. Dan saya akan paste. Clean polaritas. Oke. Jadi maksudnya ini clean polaritas. Ini clean hasil sentimen. Hasil sentimen. Analisisnya ini polaritasnya di clean di sini. Dan saya save. Nanti akan berada di. Di sini ya. Di data set. Sekarang hanya hasil clean. Dan sekarang. Hasil clean polaritas. Ya. Polarity. Saya kasih termanya. Biar asik ya. Hasil. Clean polaritas. Dan saya klik. Insya Allah akan nge-save. Di sini. Bentar lagi aja di sini ya. Jadi. Namanya hasil clean polaritas. Saya klik lagi. Data set biasa begini. Repress. Nah. Sekarang ada. Seperti ini. Jadi. Setelah ini. Ini kita menunjukkan. Data yang dari. Seribu. Total. Setelah clean ya. Seribu seratus lapan puluh dua. Kita menunjukkan. Yang negatif. Seemratus lapan puluh dua. Yang. Positif. Tiga ratus tujuh belas. Dan yang. Netral. Itu satu lapan puluh. Yuk kita kali saja. Ayo kita tambah. Satu lapan puluh. Ditambah. Satu tujuh. Ditambah. Enem. Lapan puluh. Tiga. Satu. Satu lapan puluh. Berarti ini datanya akurat ya. Seperti itu. Dan ini dia. Hasilnya. Dan ini. Hasil skor polaritasnya ya. Seperti ini. Dan kita akan melanjutkan. Kesini. Dari hasil polaritas kita akan ubah ke visual bar ya. Counting visual bar polaritas akan menunjukkan netralnya begini. Positif segini. Negatif yang banyak. Seperti apa di kata data di atas ini ya. Dan kita juga bisa melihat dengan lens. Sentimen analysis menggunakan line ya. Kita klik. Seperti ini. Dan juga kita bisa menggunakan sentiment analysis. Menggunakan dengan visual. Seperti ini ya. Barger. Donat. Kalau kita klik. Nah. Akan menunjukkan hasil negatif. 57%. Netral. 15%. 0,4. Dan positif. 26,8%. Oke. Kita akan melihat di sini. Tweet. Yang top 10. Oke. Di sini kan ada 1,1,1,1,2. Oke. Top 10 of. Top 10 dari data positif. Ya. Kita klik. Inilah semua positif yang 10. Jadi bacanya juga pasti keren. Ya Allah semoga besok nggak macet. Tuh kan. Seperti itu. Dan kita akan melakukan. Mencoba yang negatif. Top 10 yang negatif. Nah. Seperti ini. Mobil jalan pelan di tengah. Tengah tuh. Tujuannya apa sih? Tolol. Seperti itu ya. Negatif kata-katanya. Oke. Jadi benar-benar ya. Sekarang kita melakukan. Chrome workload. This workload. Top 4. Jadi kita melakukan workload ya. Workload itu. Ya. Seperti ini. Gambaran visual world code nya. Saya biar kecil maksimum. Coba kalau saya bikin 200 saja ya. Dan font size nya saya kecilkan menjadi 20. Dan size nya akan menjadi 10. Di sini akan menjadi 10. Di sini. Oke. Sekarang saya press. Oke. Menjadi kecil seperti ini. Macet ya. Dekat. Oke. Kita workload nya. Coba kita banyakin 500. Seperti ini ya. Makin banyak ya. Ini skala saya edit tuh. Untuk ukuran ya. Ini juga untuk ukuran. Kita bisa. Coba ya. Skala nya makin gede nih. Oke. Seperti ini. Makin lebar. Selanjutnya kita akan melakukan juga sama workload. Ditu dengan warna hitam. Warna hitam. Jadi sama saja ya. Seperti yang di atas. Cuma agak berbeda. Dikit. Malchade. Seperti ini ya. Karena kita datanya tentang kemacetan ya. Dan. Positive. Workload juga. Kita coba. Uji coba di sini. Positive dan negative workload. Jadi ini bakal ada dua di splite ya. Kalau menggunakan splite seperti ini. Biar bareng-barengan. Oke. Kita press lagi. Masih loading. Dan. Kita akan melihat hasilnya seperti ini. Kita kena bagi aja. Jalur telat ya. Ini yang tentang negatif. Ya. Dan ini tentang. Positif. Jadi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya. Guys. Oke. Kita melakukan analisis. Dengan using LSTM. Pre-processing text data. Oke. Dari pre-processing text data. Kita bisa melihat. 1182,46. Polaritas on code. Negatif. Positif. Dan netral. Oke. Kita play lagi. Kita akan mendapatkan hasilnya. Dari data tersebut. 945 ditambah. 2. 3. 7. Coba ya. Kita kalkulasi untuk prediksi akuratnya. Hasil data negatif positifnya. 9545 ditambah. 237. Benar. Berarti ini data semua yang disana. 1145 itu. Benar. Semuanya. Seperti itu kalian ya. Jadi. Untuk model STM itu. Kita akan men-testing. Itu. Hever parameter value. Yang akan diubah. Akan menjadi semua nomor. Seperti ini. Kita akan press. Klik. Oke. Error ya kawan. Kita press dulu. Atasnya. Setelah atas kita press. Nah. Seperti ini akan menghasilkannya. Embedding 46,32. Ya. Dan parameternya. 16,160 ribu. Drop out 16. Oke. Denser. 32. Benar. Bentar ya. Oke. Seperti ini. Dan ini paloma akurasinya ya. Coba kita hitung ya. Dari mana dapatnya ini nomor. Oke. 46,46. 32,16,16. Oke. 162,163. Trenable total varam. Selamat menikmati. Oke. Kita melakukan. Tiga OMP. Tintin. Tiga Oluan. Berabaran. Berita. Oke. Oke. Langsung saja guys. Ya. Apa namanya. Oke. Kalau ada yang bantu menjelaskan ke saya. Tolong menjelaskan ya. Habis ya. Tolong menjelaskan. Tinggalkan di komentar. Mohon maaf. Dan untuk selanjutnya. Visualization model akurasi trend and. Apa ini. Parometer. Visualization akurasinya. Jadi akurasi dari ini. Semua ini akan dimunjukkan di train akurasi atau file akurasi seperti ini. Coba kita rise. Akan menghasilkan seperti ini. Dan untuk predict sentiment on data test by using model has been created and visualized confusing matrix. Jadi kita menggunakan matrix seperti ini. Kita dari positif, negatif, dan metral. Coba kita apply. Akan menghasilkan data model akurasi test data is 0.5%. Ya. Seperti ini. Dan akan menampilkan. Aktual. 46. Yaitu. Aktualnya. Netral. 46. Prediction natural. Netral itu. Ada 1. Di sini. 46. Positif. Ada 2. 1. Jadi begini. Positif. Di sini ada 59. Dan negatif. Di sini ada 124. Itu ya. Ini prediksinya. Dan untuk kita testing. Testing. Apa namanya. Resort from prediction sentiment on text clip. Ya seperti tadi. Ini memang ya. Seperti kita memperlihatkan. Yang apa namanya. Negatif. Seperti itu. Positif dan negatif. Seperti semuanya. Hasilnya testingnya. 237. Dan 2. Row. 237. Dan 2. Row. Coba ya. Kita hitung. 1. 2. 4. Plus. 46. Plus. 59. Plus. 4. Plus. Plus. 3. Benar ya. Jadi. Jadi. Hasilnya di sini nih. Semua ini. 237. Hasil yang benar-benar akurat. Untuk pembicaraan tentang positif, negatif, dan netral. Contohnya. 124. Dalam negatif. 124. Dan netral 46. Plus. 59. Plus. 3. Plus. 1. Plus. Jadi. 237. Benar ya. Jadi. Ini intinya sama saja. Seperti data yang kita dapatkan. Nah. Setelah. Di. Apa namanya. Di total. Untuk prediksi ekstrainya di sini. Seperti ini. Jadi. inilah fungsi-fungsi yang untuk pembicaraan tentang negatif-positif ya di sini. Seperti ini hasilnya. Dan. Ini dia. Kita bisa save juga. Kalau mau ya di itu. Di ekspor gitu. Ininya. Kita bisa ekspor. Ekspor. Dan. Untuk. Tidak. Jadi. Kalau tidak usah di ekspor. Seperti ini. Kalau saya tadi kan di ekspor. Kalau sudah selesai di ekspor. Mana ya. Seperti ini. Di atas. Banyak banget ya guys. Ini dia. Di ekspor. Ekspor. Oke. Maaf. Kita langsung saja. Kita akan mengadakan testing akurasi manualnya. Oke. Mana. Di sini. Kita akan mengadakan testing akurasi manual. Oke. Jadi dari data. Yang di atas. Mungkin saya ambil saja ya. Dikopi. Seperti ini. Saya copy satu-satu nih. Saya copy. Saya akan pasang di sini. Sebaiknya. Oke. Ini panjang banget ya. Saya ambil lagi. Yang ini. Ini untuk testing akurasi ya. Abang. Kawan. Abang. Saya mau satu lagi saya tambahkan ya. Kita bisa bikin kata-kata sendiri. Contohnya. Kalau macet. Ya. Tidak masalah. Namanya juga. Jalan. Coba ya. Masuk saja dari kata-kata mana. Nah. Sebenarnya ini. Kita akan melakukan. Ini telah-telah. Processing. New text data. Saya. Sekarang melakukan text process. Karena ini tidak banyak. Cuma 5 biji. Karena tidak tadi. Seperti 1.500 biji. Akan banyak hasilnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini text processnya. Dan ini text cleaningnya ya. Karena sudah clean juga ya. Oke. Dan kita akan menguji coba. Tokeness, untokeness, untokeness, and sentence function. Oke. Text processnya coba kita apply. Akan menghasilnya seperti ini ya. Nombornya. Dan kita akan mempunyai prediksi dari sentimen optik data. Kita akan mempunyai berapa. Oke. Berapa negatif positifnya. Kita bisa apply. Ternyata semuanya negatif. Semuanya negatif ya. Coba saya penasaran ya. Saya mau ambil yang, apa namanya, yang positif ya. Saya mau ambil data yang positif. Ini negatif, ini positif. Coba saya mau ambil data yang positif. Terkadang dia akan mendeteksi negatif lagi. Coba ya. Penasaran saya jadinya. Oke. Oke. Saya akan melakukan uji coba. Ternyata akurat ya kawan. Ternyata ini, prediksi ini akurat. Saya melakukan, karena uji coba, positif. Saya mengambil data dari positif, ternyata positif di sini ya. Berarti benar ini. Mesin learning ini benar dan tidak bisa dibohongi. Seperti itulah. Jadi mesin yang bekerja ya. Coba saya mau melakukan polaritas of neutral ya. Dari sini ya, maaf ya. Saya tambah lagi nih. Waktu satu lagi. Saya mau melakukan di sini neutral ya. Column width 112 di sini bukan positif ya. Jadi neutral seperti ini. Coba skornya neutral itu sebenarnya bukan plus ya. Tapi coba aja. Ini enggak mau dia. Enggak ada ya. Zero dia tuh. Sini. Enggak ada. Oh ya, enggak ada R-nya ini. Oh, yang neutral ya. Ini neutral skor. Zero. Tuh dia. Oke. Mintanya zero ya. Orang neutral. Zero di mana-mana. Oke. Sekarang saya mau uji coba. Kadang kalau yang neutral larinya itu kalau enggak positif itu kadang negatif. Keprediksi manual ya. Paling ujung. Bahwa mohon maaf. Tercepat. Nah, dari sini kita akan uji coba. Kawan di sini. Titik dua. Pes di sini. Koma. Ya. Sekarang kita fly langsung. Text processing-nya. Ada datanya. Ada enam. Enem lain. Ada segini. Sekosong. Satu. Dari keempat. Ya, seperti itu. Dan kita akan memperlihatkan. Prediksinya. Akan mempunyai. Netral ataupun tidak kadang larinya ke positif dia. Kayak ke negatif. Seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan sama saya. Oke, kawan. Oke. Di sini negatifnya zero. Netralnya itu tadi saya ditaruhin ya. Bukan satu ya. Malah zero ya. Makanya hasilnya netral ya. Air negatif ya. Coba. Bentar ya. Masih penasaran. Jadi saya. Mungkin salah kau udah kelihatan. Dan saya. Mungkin salah sehernya. Apa yang. Ah. Biarkan kamu mempunyai. Oh. Yang ini ternyak. Dan usah. Bukan. Bukan. Kamu. Mari digiti. Hi. 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 saya akan mereplase kebanyakan netra itu dia larinya ke negatif kecuali positif membaca prediksinya kuratnya itu selalu kadang negatif guys jadi tolong kalau yang arti tolong jelaskan mohon izin pembelajarannya ya saya hanya meng-share apa yang saya tahu benar dia larinya ke negatif juga benar apa kata saya oke guys terima kasih guys tapi satu lagi saya mau dicoba yang positif guys yang negatif yang positif saja ya saya mau dicoba yang positif akan mereplase yang ini set ya seperti ini ya kita apply set diinitialize setelah initializing kita oke processing data sudah selesai kita prediksi dan untuk akuratnya juga ternyata positif ternyata benar oke ini benar ya jadi benar ML ini machine learning oke guys cukup sekian terima kasih sharing dari saya kalau ada yang kurang tidak dipahami ya mohon maaf karena saya hanya belajar juga ya jadi saya ber-share sambil belajar cukup sekian terima kasih guys kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kalau ada yang nonton ya mohon maaf terima kasih yuk selamat malam atau selamat siang selamat beraktif kita semoga kalian sukses dan selamat amin